Hai hari Sabtu Minggu tanggal 20-21 Mei Musa Isha Insyaallah akan bermain turnamen DC ranking list di U9-19 FZ Furza Junior Cup 2023 ini kategori yang dimainkan Isha akan main di Tunggal Putra U11 ada 7 peserta Musa akan bermain di Tunggal Putra U13 ada 16 peserta dan Musa Isha akan berpasangan di Kanda Putra U13 ada 9 peserta Nah yang U11 ini ada 7 peserta akan menggunakan sistem saling bertemu ini pemain yang unggulan pertama diatasnya Isha waktu U9 dia beberapa kali juara satu di tahun 2022 dan rankingnya dia ranking 1355 dengan 3693 poin Nah sementara Isha di di tahun 2023 sudah ikut tujuh turnamen dari tujuh turnamen itu ada lima yang masuk final dan empat juara satu satu kali juara dua yang lainnya ada satu kali juara tiga dan satu kali juara peringkat lima Hai dan Isha poin yang dikumpulkan sudah 1113 rankingnya 2721 dan besok Isha akan saling bertemu dengan setiap pemain yang lain setiap pemain yang lain bisa mulai main jam 9 ini lawan Su Hangbai terus jam 9.30 melawan unggulan pertama Yun Songsu jam 11 ini ngelawan Edgar dari TSG Bergdorf jam 11.30 jam 11.30 melawan Kenshin Gangger dari SSW Hamburg jam 12.30 melawan Advait Kanaparti dari BC68 Hamburg ini bendaranya India ya kalau saya sebelumnya tadi ini Jerman dan terakhir Isha dijadwalkan tanding jam 12.30 ini pertanding lawan Rudvik Arathir Raju dari BC68 Hamburg nanti dari hasil pertandingannya semuanya diurutkan berdasarkan pertandingan yang dimenangkan poin kemudian skor yang didapatkan Hai nah sementara Musa akan tanding di U13 Tunggal Putra ini pesertanya ada 16 sistemnya ada fase grup dan ada fase knockout ini pesertanya Musa besok lawannya lumayan cukup berat ya jadi misalkan ini Musa sekarang ranking 1377 dengan poin 3619 dan Musa sudah ikut eh turnamen ini secara total sudah ikut 7 turnamen dan dari 7 turnamen itu 5 masuk final 2 juara 1 dan 3 juara 2 nah untuk yang ini juara 2 tapi di U15 kalau sebelumnya ini U13 nah misalkan lawan yang lain Ben Osser ini dia beberapa kali ikut ranking A yang waktu U11 dia tahun 2022 dia juara 1 kemudian dia juara 1 ini di U13 terus di ranking A ini dia juara 2 waktu U11 dan Ben Osser ini untuk Tunggalnya ini poin yang dikumpulkan sudah 12.083 dan rankingnya 479 ini unggulan pertama Ben Osser nah ini Ben Osser dia mengikuti beberapa turnamen turnamen-turnamen ranking A nah kemudian yang unggulan kedua ini Max Han Max Han ini Max Han ini dia juga waktu 2023 ini di U13 ranking A dia juara 1 ini double kemudian di Slay Cup dia juara 1 U13 double nya juga juara 1 ini turnamen yang diikuti oleh Max Han rankingnya 663 untuk Tunggal Putra dan poin yang dikumpulkan sudah 8.984 dan ini ranking-ranking turnamen yang diikuti oleh Niko Cheng Suan Wang Niko Cheng Suan Wang dia mengikuti turnamen-turnamen ranking A Niko Cheng Suan Wang itu unggulan keempat kemudian ada Yusuan Sedang unggulan ketiga ini poinnya 8.201 rankingnya 722 Yusuan Sedang ini dia juga mengikuti turnamen-turnamen dari ranking A, D, C, A, Yonex Junior Cup dan turnamen-turnamen yang lain jadi nanti setelah fase grup fase knockout mulai dari perempat final semifinal sampai final di grup 1 ini ada unggulan 1 Ben Olser Maxim Sisik pernah ketemu Musa di Flora Cup David Dressler juga nah Musa ini masuk ke grup 2 satu grup dengan Max Han unggulan kedua atau kedua Max Han yang tadi tidak sering mengikuti turnamen ranking A ini ini Musa juga satu grup dengan Mewes Brestow dari TSVT dan Hau Sian Zou dari Horner TV Hau Sian Zou ini nanti itu dua belinya dia pasangan sama Yuleliu ah Yuleliu atau Yusuan Sedang lupa ini ada Yusuan Sedang di grup 3 dengan Yuleliu, Jamel Stouff, Christian Baskensen dan di grup 4 ini ada unggulan keempat Niko Sengson Wang Lucas Ihbe, Hanes Plantikal, Titus Ronas Musa diprediksi di grup kedua ini dia mungkin bisa menargetkan runner up grup 2 ya runner up grup 2 kalau misalkan runner up maka nanti akan bertemu dengan juara grup 4 juara grup 4 ini kalau melihat dari poinnya diprediksi Niko Ceng Suan Wang dari Horner TV itu akan bertanding di quarter final nah kemudian pemenangnya nanti di semifinal akan bertemu dengan pemenang antara juara grup 1 dan runner up grup 3 juara grup 1 ini diprediksi nanti adalah Ben Olser itu untuk Musa di hari Sabtu juga untuk Isa untuk Tunggal Putra nya untuk double nya ini nanti Musa Isa akan berpasangan benderanya merah putih yang lain ada yang dari Jerman bendera Jerman bendera Cina bendera Dilmaq Musa Isa ini adalah pertama kali main double jadi dia ada di urutan terakhir dan fase nya ada fase grup dan ada fase knockout ini ini setelah fase grup nanti juara grup dan runner up grup akan bertemu di semifinal nah kemudian pemenangnya akan bertanding di final dan ada perebutan tempat ketiga di grup 1 ini ada Max Han Frederick Volkert dari SSW Hamburg kemudian kemudian Mewos Brestal Titus Rinas TSV Tritau Yile Liu Housian Zhao ini dari Horner TV karena ada tujuh pasangan jadi yang grup pertama ini ada satu yang baik dan Musa ini akan masuk di grup yang lumayan berat ini karena Ben Osser ini unggulan Ben Osser dan Niko Cheng Xuan Wang ini unggulan kedua di singlenya Ben Osser unggulan pertama dan Niko ini unggulan keempat kalau gak salah dari Horner TV dan Yusuan Sedang Karl Rosenbaum ini unggulan ketiga dari Elms Butler TV nah Musa Isa ini mewakili SG Windhoff dari Bremen hari Minggu ini rencana akan mulai bertanding jam 9 Musa Isa akan langsung bertemu dengan Ben Osser Niko Cheng Xuan Wang jam 10 nya melawan Yusuan Sedang Karl Rosenbaum dan jam 11 ini akan bertemu beringkat 3 Christian Paskusen dan Hannes Plantingau ini untuk dobelnya lumayan menantang ya jadi mohon duanya untuk semua semoga Musa Isa bisa semangat bertanding untuk Sabtu minggu besok dan minggu depannya dan tanggal 28 dan 29 Musa Isa juga akan bertanding di Victor International Junior Cup di Hamburg juga nah kemudian tanggal 4 nya ini 4 Juni SVGO dan 10 Juni rencana di Field Edge Ocean Oke zon jenis change but we leave your turn here you Terima kasih.